Halo, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan Ningwati yang channel-channelnya selalu sederhana tapi menarik untuk dilihat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channelnya Ningwati saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dan jangan lupa kalau kalian berkenan tolong subscribe, like, dan komen juga share sebanyak-banyaknya agar kalian tetap dapat mengikuti channel-channelnya Ningwati kali ini Ningwati mau bercerita tentang homesick atau kangen kampung halaman negara atau apapun itu apakah Ningwati juga merasakan? kita lihat yuk, kampung halaman tentu negara di mana kita dilahirkan tentu tidak akan kita lupakan dimanapun kita berada ya toh, bener nggak? kalau ada yang tanya apakah Ningwati juga mengalami homesick atau kangen kampung halaman? ya, jujur aku jawab aku tidak merasakan itu semua walaupun waktu itu ada orangtuaku karena apa? aku tiap tahun waktu ada orangtuaku aku selalu pulang dengan suami dan anakku selalu, bahkan bisa satu tahun tiga kali, dua kali kita pulang ke Indonesia jadi selama itu pula aku berusaha bertemu, komunikasi dengan orangtuaku dan me time ya jadi aku orangnya begitu kalau aku sudah di rumah orangtuaku aku menikmati semuanya ya sewajarnya makan apa, jalan sama orangtuaku terus ngobrol sama orangtuaku apapun itu jadi kangen homesick waktu aku berada di Belanda itu kok aku nggak pernah merasakan ya apa aku ini aneh ya padahal aku dulu nggak pernah pisah dengan orangtuaku selama 35 tahun hidup bersama mereka bayangin aku nggak pernah waktu itu aku juga heran waduh nanti kalau aku kangen orangtua gimana tapi ternyata setelah aku tinggal di sini berumah tangga kangen itu nggak ada tiap hari telepon itu sudah cukup bagiku kalau toh mau pulang ya ayo pulang misalnya nggak bisa pulang ya nggak apa-apa aku nggak pernah sampai nangis-nangis atau maksa suamiku ayo lah pulang nggak malah suamiku yang selalu pengen liburan ke Indonesia dia selalu antusias kalau mau liburan ke Indonesia karena apa dia bener-bener bisa relax kalau liburan di Indonesia dia nggak ngurusin semuanya seperti hanya kalau kami liburan di Eropa kita ngurus hotel ngurus makan ini itu kalau di Indonesia kan nggak karena kami tidur di rumah orangtuaku jadi masa apa itu semua terserah orangtuaku suamiku tinggal relax tidur makan tidur atau jalan liburan kesana kesini begitu jadi dia sudah lepas bebas gitu makanya dia sangat suka sekali liburan ke Indonesia waktu itu jadi bisa bayangin malah yang minta itu suamiku selalu yuk liburan ke Indonesia yuk sekalian nengok orangtuamu gitu ya oke aku sih seneng aja ya aku orangnya bukan yang gimana ya aku harus aku harus ke Indonesia apapun itu enggak ini aku loh ya ini aku karena banyak pertanyaan seperti itu ke aku jadi sekarang aku jawab aku orangnya enggak aku biasa aja kalau aku di Indonesia ya aku nikmati kalau hidup di Belanda ya aku nikmati jadi homesick itu aku kok enggak pernah merasakan ya aku enggak tahu apa akunya enggak normal atau gimana tapi aku cinta Indonesia aku seneng karena aku suka masak-masakan Indonesia suka lagu-lagu Indonesia terus pokoknya suka semua deh karena apa ada sopan santunnya caranya memanggil orang yang lebih tua itu bisa om pak le bu le tante pak de bu de kakak nah terus mas itu di Indonesia masih ada jadi kita kalau ke Indonesia itu merasa dituakan atau dihormati begitu enggak seperti disini kalau kita bukan hubungan famili jadi anak kecil pun itu bisa ngomong manggil kita dengan nama hai pati gitu aja enggak pakai tante enggak pakai mufro enggak usah begitu pula orang tua ke anak yang bukan ada hubungan darah biasa aja atau kita ke kepimpinan kita kalau kita kerja kita panggil nama aja enggak usah pakai pak apa enggak usah begitu jadi itu yang membedakan kalau aku ke Indonesia suasana kekeluargaan keakrapan itu ada kalau disini semua kayaknya lulu gue-gue gitu lebih lebih erah daripada Jakarta menurutku loh ya tapi aku menikmati inilah negara dimana aku tinggal sekarang jadi aku mesti adaptasi ya kalau mereka enggak mau dipanggil om tante mufro ibu bapak panggil nama aja beres halo kelar itu aku tapi tetap normal kesopanan itu adalah di mereka juga ada lihat bukan ada hubungan keluarga tapi dengan ngomong hey wati hey kukatet apa kabar gimana kondisimu itu sudah merupakan atensi perhatian untuk kita begitu jadi enggak harus yang deep atau apa enggak itu itu bedanya dengan di Indonesia di Belanda orang tua pun merasa selalu mudah karena apa selalu panggil nama tidak ada yang namanya kamu tua harus dipanggil bapak ibu enggak di sini semua sama begitu oke kita lanjut ya kalau ngomong soal homesick aku homesick itu malah di rumahku yang di Belanda ini kemanapun aku pergi ke Indonesia pun waktu itu ke rumah orang tuaku aku tetap kangen aku selalu bilang ke suamiku kangen rumah ya iya aku juga suamiku bilang gitu selalu pengen kembali ke rumahku ini juga kalau liburan di Eropa misalnya ke Itali terus ke mana Perancis ke Jerman ke Luxembourg selalu kangen rumah ya kalau lama vakansi gitu ya tiga minggu gitu ya atau dua minggu berturut-turut gitu selalu kangen padahal sama-sama Eropanya makannya juga sama kentang terus steak apa tapi toh aku merasakan pulang yuk pulang mai kemana ya ke Belanda ke rumahku itu itu yang bikin aku homesick ke Indonesia pun liburan lama pun kangen rumah aku kalau sudah masuk rumah ya habis habis liburan tuh rasanya hati tuh ayem adem gitu nyus gitu karena mungkin apa namanya baterai dalam dalam diri kita itu sudah di charge ya karena kan manusia juga butuh relax butuh liburan jadi waktu liburan summer misalnya harus kita gunakan untuk liburan supaya apa kita gak stress jadi waktu masuk winter kita sudah enjoy karena apa semua sudah lepas aku kalau liburan gitu dimanapun di Eropapun aku nikmati jalan terus nah setelah itu pulang ke rumah oh enak gitu itu yang merasa aku homesick ya kalau menurut aku homesickku ya di rumahku ini di keluarga kecilku ini aku suami anakku begitu kan pernah ada dalam Alkitab kalau sudah jadi sepasang suami istri itu kita menjadi satu nah apapun itu dalam rumah tangga ya sudah kita nikmati begitu itu homesickku ya sekarang homesick kalian gimana kan beda-beda aku tetap menghargai setiap pendapat orang lain yang mungkin beda dengan aku aku hargai karena setiap orang itu mempunyai rasa yang beda sekali homesicknya itu ada yang homesick ke negara asal ada yang homesick di rumah sendiri seperti aku di Belanda itu macam-macam oke itu kriteriaku homesick sampai ketemu di channel yang berikutnya dan silahkan tonton sampai habis oke terima kasih daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati